Halo guys, gue Leong, dan hari ini kita bakal bikin review jujur guys Jadi kan kita tau ya, banyak banget youtuber-youtuber atau pro player yang punya toko diamond maupun jasa joki guys Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita bakal nge-review salah satu toko ya Yang punyanya tuh the one and only ya guys ya Bisa ngundang podcast hampir semua orang di e-sport Udah gitu dia mantan pro player Mobile Legends Youtuber juga, tukang mukbang juga sekarang ya guys ya The one and only Jonathan Leandie atau Emperor Nah, jadi kita langsung aja ya temen-temen ya ke videonya Nah, jadi kita langsung buka Instagram, kita search dulu guys ya Gimana sih caranya ya, Empe Shop ya, Empe Shop, kita langsung cari Empe Shop Atau kita, yang lebih aman guys ya Jonathan Leandie, oke Oke, mesti lengkap ternyata guys ya Eh, nggak ada Jonathan Leandie, coba sebentar Apa gue salah nyebut kah? Nggak nih Oh, nggak pake spasi temen-temen ya, gue tadi salah pake spasi ya Kobla Jonathan Leandie, langsung kita follow Nah, dia ternyata selain dia punya toko diamond yang gue tau dari dulu Dia ternyata punya ini juga ya guys ya Skandal ID, ini apa nih? Oh, oke, toko parfum, keren Sama prots, ini apa? Vape kah? Oh, no, bukan, bukan vape, apa ini? Produks Anjay, punya production-nya sendiri ya Udah kayak close the door ya, Deddy Kobuser ya Keren, keren, keren Calon pengusaha susah ini kayak gini ya Mantap ya Oke, kalau gitu kita langsung aja ya Kita coba cek empe shop-nya temen-temen ya Empe shop Oke, ini ada beberapa penipu yang harus dihati-hati temen-temen Ini kayaknya feeling gue apakah dia udah nggak ada toko diamond guys ya Gue nggak ngerti ya Biar aman dan bejahabur, ada di numero empe shop asli Gue taruh di bio, oke Ini ada empe shop-nya, ini pasu, ini juga pasu Kingshop Mob Abis nipu pake beginin Oh, gue tau guys, ini mungkin jangan-jangan hilang Instagram-nya ya Kayaknya gue beberapa bulan lalu sempat nge-review Banyak yang hilang ya guys ya Karena beberapa hari ini temen-temen banyak toko-toko diamond mobile legend yang katanya tuh hilang guys ya Jangan-jangan empe shop salah satu yang hilang Dan oke, ternyata dia pake website guys ya, pake website Dan ternyata disini bukan cuma mobile legend temen-temen ya Ada juga Free Fire, ya kan Ada juga Laplace, Ragnarok, Dragon Raja, Life After, Hyperprone Ada X-Domino juga ya Acik X-Domino bro Terus ada yang manual nih, Apex Legends sama Genshin Impact Ini kayaknya pake akses Google ya Kalo gue nggak salah ya Yang Apex Legends sama Genshin Impact ya guys ya Oke Dan metode pembayarannya juga cukup banyak tuh ya Dan juga bawahnya Nah ini Instagram ya, ini gue penasaran Di redirect kemana sih, mana sih Instagramnya dia Oke ini Instagram biasa guys Berarti kayaknya memang bener ya Sudah hilang Instagramnya ini empe shop ya Maybe Iya kan Oke Dan ya kita langsung aja coba ya Kita buy temen-temen ya Ini ada dua sebetulnya Mobile Legends Ada yang 24 jam sama yang diskon Mobile Legends Fast Ini yang lebih murah yang mana nih temen-temen ya Oke coba kita hitung ya Kita hitung temen-temen ya Yang 85.000 itu 312 tambah 32 Berarti 344 Ya 344 itu 85.000 ya Coba aja yang ini 344 85.000 Oke Kalo ini 344 86.000 Oh lebih murah sedikit guys Oke Kalo gitu kita coba aja Beli yang ini ya Beli yang diskon temen-temen ya Sedikit lebih murah temen-temen Oke kita beli yang 100 ribuan aja Oke ini aja nih guys 100 ribuan ya Oke kita langsung ini Pilih pembayaran Bayarannya pake apa nih 106.000 Kalo pake Chris 103 Naik 5.000 ya Naik goceng ya Lumayan ya Naik 5.000 Tuan-tuan Pake e-wallet itu Pake dana Pake Shopee Link aja OVO Oke guys kita bakalan pake Shopee Sudah pilihan antara Shopee dana sih Atau OVO juga boleh Ini cuma 106.000 Cuma jadinya 108.000 ya Kampret ya Ya udah lah naik 2.000 mungkin pajak Or Don't know ya Gapapa Kita ada juga Ada aku laku Paylater guys ya Pake Paylater guys ya Oh my god Paylater megawase Boblok Oke Dan ya temen-temen Ada Indomart Ada Alphamart juga Virtual Akun juga bisa nih Pake bank Tapi tetep ya Kalo Virtual Akun tuh Kenanya lebih mahal Daripada bank transfer ya guys ya Kenapa Bank transfer tuh paling murah gitu ya Sebetulnya pengen bank transfer ya Tapi udahlah Jangan Gak usah bank transfer dulu Nanti aja mungkin di konten berikutnya ya temen-temen ya Atau mungkin temen-temen punya request Kira-kira mau bayar Pake cara apa Nah langsung aja komen di bawah ya kan Dan ya Kita langsung aja bayar Pake e-wallet Temen-temen pake Shopee Ya Shopee Oke Kita langsung Mana tadi Kayaknya gue udah pilih Oh sorry Ketekan ulang kah Nggak udah bener kok Kenapa gak bisa beli sekarang Why Oke guys Jadi ternyata ada kesalahan Sama Shopee gue temen-temen ya Jadi kita pake dana aja ya guys ya Dan ini gue akhirnya Tadi nggak beli yang 106 ribu Gue jadinya beli yang 120 ribu lebih Temen-temen ya 400 diamond Sekian Jadinya gue dapet 514 diamond Ya lumayan Oke Kita lanjutin ke pembayaran dana Ya kan Dan oke Let's pay Sudah saldo gue ada 500 ribu Kita langsung aja Pay Dengan bayar Oke Oke temen-temen ya Payment sukses Anjay Jadi tadi tuh gue masukin OTP ya guys ya Jadi kayak Semacam Buat ditandain dana Nah itu ya Oke guys Jadi gue udah terima Whatsappnya nih Dari adminnya Empe Shop ya temen-temen ya Orden kamu dengan infos DMLF Nomornya sekian sekian Telah beres dibayar Informasi pembelian Nomor HP Nah itu gue sensor Lalu layanan diskon Mobile Legends Fast Itemnya sekian Metodenya Dana Dan pembayarannya 120 ribu Temen-temen ya Mohon ditunggu Blah-blah-blah-blah Dan yaudah Beres Ya kan Nah pertanyaan gue Apakah diamondnya sudah masuk? Yuk kita cek dulu ya temen-temen ya Oke guys Jadi ceritanya diamond gue sekarang udah 2.100 ya Ini sayangnya gue gak ada yang before ya guys Ya before itu gue inget banget Udah Apa namanya 1.600an Kenapa? Karena gue kemarin tuh sempet beli Yang name change card guys Karena nama gue kemarin bukan ini ya Nah Gue juga punya name change card sekarang ya Biar gue pake nanti Untuk ke depannya Kalau gue nge-review joki Ataupun Yang Mobile Legends lain gitu Biar namanya jangan leong Kalau leong kan ketahuan ya kan Dan ya Kurang lebih seperti itu ya guys ya Luar biasa sekali Empe Shop ya Oke guys udah balik kesini ya temen-temen Dan by the way Gue mau ada kasih pengumuman juga ya guys ya Jadi ceritanya kan biasanya kita penilaian sekarang Cuma Ini karena website ya Untuk website gue gak bakal ngadain penilaian Karena menurut gue kayak Apa yang mau dinilai orang website gitu kan Nah Tapi ke depannya Gue bakal cobain nge-review Temen-temen yang toko-toko diamondnya tuh kayak Followernya tuh gak terlalu banyak Nanti gue bakal cari Atau temen-temen boleh Comment aja di bawah gitu ya Kira-kira toko mana nih yang kamu penasaran gitu ya guys ya Tapi Nanti gue bakalan coba Apakah tokonya itu nipu apa bener gitu ya guys ya Jadi Ya gue coba paling Ngisi ya Maybe 30 ribu 40 ribu Atau berapa lah gitu ya Jadi kalo misalnya sampe Kena tipu pun yaudah Gak apa-apa Itu untuk pengetahuan kita bersama ya guys ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Temen-temen review gue hari ini Sekali lagi komen Kira-kira toko mana lagi Yang mau di-review sama Kapten Leong Ya kan Terus Jangan lupa di-like Dan juga di-subscribe ya guys ya Oke Seperti itu aja kontennya hari ini Terima kasih Banyak Buat temen-temen semua yang sudah nonton sampe habis Gue Leong Pamit dulu See you in the next video Bye-bye